Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku sekalian Kita teruskan kajian kisah lengkap Nabi Lut AS Yang sudah melaju di episode kedua Atau episode yang terakhir Monggo disimak Di saat Nabi Lut AS berdoa kepada Allah Agar para kaum ditimpa azab yang pedih Dan beliau juga meminta pertolongan untuk menghindari mereka Maka Allah SWT mengabulkan permintaan Nabi Lut AS Seraya mengutus tiga malaikat Yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil Dengan menyerupai seseorang yang berwajah tampan Dan sebelum mereka para malaikat pergi ke tempat Nabi Lut AS Allah SWT mengutus para malaikat tersebut singgah ke tempat Nabi Lut AS Seperti firmannya Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim Dengan membawa kabar gembira Mereka mengatakan Sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini Karena penduduknya sungguh orang-orang yang zolim Surah Al-Ankabut ayat 31 Nabi Ibrahim AS Lantas bertanya kepada para malaikat tersebut Apakah kalian tetap mau membinasakan suatu penduduk desa Apabila di desa itu terdapat tiga ratus orang mu'min Mereka menjawab Tidak mungkin kami mau membinasakan suatu desa Kalau ada tiga ratus orang yang mu'min Kalau seratus Tanya Ibrahim Mereka menjawab Tidak mungkin juga Seumpama 40 Mereka menjawab Tidak akan Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim AS bertanya Kalau satu orang bagaimana Mereka tetap menjawab Tidak akan Lalu Nabi Ibrahim AS bertanya lagi Seperti di dalam firman Allah SWT Mereka menjawab Ibrahim AS berkata Sesungguhnya di kota itu ada Lut Kemudian para malaikat berkata Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya Kecuali istrinya Dia termasuk orang-orang yang tertinggal Atau dibbinasakan Kecuali istrinya Kecuali istrinya Dan ketika para utusan kami Para malaikat datang kepada Lut Dia merasa bersedih hati Karena kedatangan mereka Dan merasa tidak mempunyai kekuatan Untuk melindungi mereka Dan mereka para utusan berkata Janganlah engkau takut Dan jangan pula bersedih hati Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu Dan pengikut-pengikutmu Kecuali dia termasuk orang-orang yang Tertinggal Atau dibbinasakan Surah Al-Ankabut Ayat 32 sampai 33 Berkata Imam As-Sudi Para malaikat Lalu pamit Atau keluar dari rumah Nabi Ibrahim AS Menuju ke tempatnya Nabi Lut AS Dan mereka sampai di wilayah Sodom pada waktu siang hari Dan saat mereka sampai di suatu sungai Para malaikat tersebut bertemu dengan Dua putri Nabi Lut AS Yang bernama Ritha dan Zagrota Yang sedang mengambil air Untuk kehidupan sehari-hari Para malaikat bertanya Hai gadis belia Dimanakah rumahmu? Dua anak gadis itu lalu menjawab Engkau pastinya tamu ayahku Diamlah disitu Sampai aku memanggil ayahku Dua anak gadis Nabi Lut AS Salam tersebut sengaja Menyuruh tamu ayahnya Agar tetap di tempatnya Supaya Biar tak ditangkap oleh para kaumnya Dan mereka berdua bergegas memanggil ayahnya Wahai ayahku Ada beberapa pemuda tampan yang mencarimu Mereka ada di depan pintu kota Aku sengaja menyuruh tamu itu Untuk tetap di sana Agar para kaum tak menangkapnya Dan setelah waktu malam tiba Nabi Lut AS Bergegas dengan agak sembunyi-sembunyi Menghampiri tamunya tersebut Dan mengajaknya Menuju ke dalam rumahnya Dan istri Nabi Lut AS Kemudian Menyuruh seseorang Untuk meminta garam kepada para penduduk Guna untuk memasak makanan Sebab ada tamu di dalam rumahnya Dan memang Tujuannya istri Nabi Lut ini Untuk memberitahukan kepada para kaum Bahwa di rumahnya Ada tamu yang sangat tampan Dan benar saja Para kaum berbondong-bondong Pergi ke rumah Nabi Lut AS Untuk menangkap tamunya tersebut Supaya bisa mereka perkosa ramai-ramai Yang hal tersebut sudah menjadi tradisi mereka Nabi Lut yang mengetahui rumahnya Telah dikepung oleh para kaum itu Lantas cepat-cepat Mengunci rapat-rapat pintu rumahnya Dan berkata di balik pintu Dan berkata di balik pintu rumahnya Dan berkata di balik pintu rumahnya Dan berkata di balik pintu rumahnya Dan kaumnya segera datang kepadanya Dan sejak dahulu Mereka selalu melakukan perbuatan keji Lut berkata Wahai kaumku Inilah putri-putriku Mereka lebih suci bagimu Maka bertakwallah kepada Allah Dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini Tidak adakah diantaramu orang-orang yang pandai Surah Hud ayat 78 Mereka menjawab Sesungguhnya engkau pasti tahu Bahwa kami tidak mempunyai keinginan Atau syahwat terhadap putri-putrimu Dan engkau tentu mengetahui Apa yang sebenarnya kami kehendaki Surah Hud ayat 79 Ya Lut berkata Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu Atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat Tentu akan aku lakukan Surah Hud ayat 80 Qalau ya Lut Inna Rasul Rabbika Leng yasiru ilayka Fasri bi ahliku Biddi pari minan leil Wala yeltafit minkum Wala yeltafit minkum Ahadan illa murataka Innahu musibuha ma asabahum Mereka para malaikat kemudian berkata Wahai Lut Sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu Sebab itu Pergilah bersama keluargamu pada akhir malam Dan jangan ada seorang pun diantara kamu yang menoleh ke belakang Kecuali istrimu Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh Bukankah subuh itu sudah dekat Surat Hud ayat 81 Lalu kemudian malaikat Jibril memukul dengan sayapnya Wajah para kaum yang mengepung rumah Nabi Lut tersebut Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menutup pandangan mereka Dan mereka semuanya menjadi buta Tidak tahu jalan pulang ke rumahnya masing-masing Dan mereka berkata Sungguh Lut telah menyihir kami Seperti itu terus Berkata Ibnu Abbas radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian merubah istri Nabi Lut alaihis salam Menjadi patung yang terbuat dari garam Karena pengkhianatannya memberitahukan kepada kaum lewat meminta garam Kemudian Allah memerintahkan Nabi Lut alaihis salam Serta keluarganya atau anak-anaknya Mengungsi meninggalkan kota Sodom di tengah malam Dan setelah Nabi Lut alaihis salam sudah meninggalkan kota Sodom Maka Jibril memasukkan sayapnya ke dalam bumi Menjebol seperti katrol Dan membalikkan bumi beserta isinya tersebut Diikuti oleh hantaman batu-batu yang panas Dari bawah bumi menghantam mereka semuanya Firman Allah Nabi Lut yang bisa lari dari siksaan Allah tersebut Dia berlari terus lolos hingga sampai 40 hari Dan ketika dia merasa sudah aman dari azab Allah Maka ada batu yang sangat panas Tiba-tiba langsung menghantam kepalanya hingga sampai pecah Dan akhirnya para kaum Nabi Lut alaihis salam Hancur tak tersisa satu orang pun Dan Nabi Lut alaihis salam Mengungsi ke tempat Nabi Ibrahim Dan bermukim bersamanya sampai beliau wafat Dan Nabi Lut wafat sebelum Nabi Ibrahim Hanya selang beberapa tahun Beliau Nabi Lut alaihis salam Wafat di umur 80 tahun Dan menurut pendapat dari Imam Maqadil Nabi Lut alaihis salam Bermukim di kota Sodom Kisaran 20 tahun lebih Tidak begitu lama Demikianlah Secuil kisah Azab dari para kaum Sodom Semoga kita bisa mengambil hikmahnya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh